Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amabard Anak-anakku semuanya siswa-siswi SMPTA Risalah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bertemu kembali walaupun belum bisa bertemu offline di kelas ataupun di asrama kita melalui media ini semoga Allah terus jalinkan ukuah di antara kita Allah terus kuatkan persaudaraan di antara kita sehingga kita terjaga dalam hal perkara-perkara yang baik untuk terus menjadi kebaikan dan kita bisa istiqomah menjalannya dan semoga ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kita berada bersama dengan teman-teman yang baik teman-teman yang baik inilah yang harusnya bersama-sama kita jaga dalam kebersamaan itu untuk tidak melakukan keburukan tidak melakukan perkara-perkara yang negatif semoga kita semuanya terjaga baik kalaupun kita ada di asrama maupun ada di rumah tentu gangguan-gangguan di atau godaan-godaan ketika kita di rumah itu pasti lebih banyak ya karena waktu ruang lebih panjang kemudian fasilitas lebih lengkap ya mungkin internet unlimited ya kemudian hp pegang sendiri dan sebagainya tapi api berpesan teman-teman semuanya bisa menjaga amanah dari orang tua ini dengan sebaik-baiknya ya bentuk kesyukuran kita bentuk kesyukuran teman-teman itu ketika diberikan nikmat oleh Allah salah satu nikmat yang harus disadari bareng-bareng sebagian besarnya dari teman-teman itu masih punya dua orang tua yang kutuh ya bapak ibu masih ada walaupun mungkin ada yang apa salah satunya sudah tidak ada tetapi secara umum teman-teman masih bersama dengan kedua orang tua nah ini harus disyukuri ya saya yakin kita semuanya belum bisa hidup sendiri ya kita kita belum bisa dibiarkan untuk mencari makan memenuhi kebutuhan kita sendiri maka Allah itu begitu sayang kepada kita kepada kalian semuanya ya dengan ketidakmampuan kita hari ini ya teman-teman semuanya untuk mencari makan sendiri mencari penghidupan sendiri membiayai sekolah sendiri ya punya tempat tinggal sendiri maka Allah masih mengharuniakan kebersamaan dengan orang tua ingat ya ini nikmat yang besar nikmat yang besar dan ingat juga bahwa ketika kita diberikan nikmat itu hendaknya disyukuri ya disyukuri kenapa kalau kita pandai bersyukur ya berterima kasih atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita nikmat itu akan ditambahkan dengan nikmat-nikmat yang lain tetapi kalau kita mengkukurinya kita tidak bersyukur kita kurang senantiasa merasa kurang kurang bebas jam 8 jam 9 harus sudah di rumah tidak boleh pergi pergi nanti jam 4 jam setengah 5 harus sudah bangun harus selesai subuh semuanya diatur jam sekian harus belajar siapa yang mengatur itu semuanya yang membuat kita terbatas waktunya itu pasti orang tua dalam hal ini kalau kita sedang di rumah tapi bersyukurlah itu walaupun mungkin kita berat mungkin kita keinginannya main keinginannya nge-game keinginannya bertemu dengan teman-teman setiap hari dan sebagainya keluar rumah dan sebagainya mungkin bahkan kalau perlu nginep di tempat teman beberapa hari baru nanti pulang selama dalam kerangka untuk taat kepada orang tua artinya begini kalau punya keinginan itu disampaikan mohon izin kemudian ketika izin itu diberikan barulah kita lakukan tapi kalau tidak tidaklah kita jaga keinginan orang tua yang baik itu untuk bisa kita lakukan itu ya jadi kesyukuran ini yang pertama yang ingin abis tekankan karena teman-teman semuanya ada di rumah tidaknya bersyukur kepada Allah dengan hadirnya orang tua karena kita belum mampu melakukannya sendiri semuanya kehidupan kita kita masih didamping orang tua bersyukur dengan cara apa dengan cara untuk senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk kebaikan dari kedua orang tua kita hindarkan sedikitpun hindarkan sedikitpun sekecil apapun yang menyebabkan orang tua tidak ditolak kepada kita apalagi ibu jangan pernah menyebabkan air mata ibu keluar karena kesedihan melihat apa yang kita lakukan ini sangat sangat-sangat berdampak kepada kehidupan kita sampai yang akan datang yang pertama kemudian yang kedua tentu salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad s.a.w. serta keluarganya sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah terus mengikuti sunah-sunahnya hingga akhir zaman dan semoga kita termasuk di dalamnya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah siswa-siswa SMPT Arisala kali ini kami diminta untuk menyampaikan pengingatan saja ya tentang tentang apa tentang tema idul kurban tentang idul kurban karena kita masuk di bulan Zulhijjah dan ingat teman-teman perlu ingat di bulan Zulhijjah ini ada dua peristiwa monumental peristiwa besar yang selanjutnya akan menjadi dan terus menjadi syariat sampai akhir zaman yaitu yang pertama haji yang kedua yaitu berkurban bukan berkurban dalam hal ini bukan kurban bahasa Indonesia kurban bahasa ini itu korban korban nanti disamakan dengan korban perasaan korban mantan korban apalagi apalagi itu bukan ini kurban kurban itu asal katanya dari kata dekat berkurban itu maknanya adalah menyembelih hewan atau binatang sembilehan di waktu duha dengan niat untuk mendakatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu kurban nah tentang waktunya tentang syaratnya tentang macam-macamnya nanti boleh kita haji lain waktu tetapi kalau ini waktunya memang gak cukup paling tidak kita kupas sedikit tentang awal mula awal mula awal mula disyariatkannya kurban sebagaimana dalam Al-Quran diceritakan teman-teman bisa buka di Surah As-Sof Surah As-Sof ayat 109 sampai 113 nanti disana bisa dibaca ada mungkin yang punya tafsir yang belum ya masih bisa yang terjemahan dibaca boleh nanti ditafsir juga tafsir yang diterjemahkan juga banyak ya itu kisah tentang peristiwa bagaimana awal mula disyariatkannya kurban disana diceritakan diawali dari Nabi Ibrahim alaihi salam Nabi Ibrahim alaihi salam itu mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala atau dalam bahasa lain perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa mimpi dan mimpinya bukan mimpi yang kaleng-kaleng kalau bahasa teman-teman bukan mimpi kaleng-kaleng karena ini adalah wahyu dan bukan kaleng-kalengnya lagi apa mimpinya itu diperintah untuk menyembelih atau mimpinya itu menyembelih betul menyembelih anaknya yaitu Nabi Nabi siapa? Nabi Ismail alaihi salam nah kemudian sebagai orang tua yang sudah lama sekian lama menginginkan putra dan dan hari itu sudah punya anak yang namanya Nabi Ismail alaihi salam dalam kondisi yang sangat menyenangkan Nabi Ismail itu anaknya soleh penurut taat sama orang tua kemudian tiba-tiba kok ada perintah seperti itu maka betapa berat betapa beratnya Nabi Ibrahim untuk menyampaikan hal itu kepada anaknya tetapi dalam Al-Quran itu disebutkan ketika beliau mendapatkan mimpi yang seperti itu sampai beberapa kali barulah kemudian beliau menyampaikan kepada anaknya dengan baik-baik bahwa tadi malam aku diberikan mimpi oleh Allah dan aku bermimpi menyembeleh engkau maka bagaimana menurutmu ada beberapa pelajaran penting di dalam sejarah kurban ini yang pertama yaitu keikhlasan yang kedua itu ketaatan dan yang ketiga kepasrahan yang pertama itu keikhlasan ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya ini bukan perkara yang ringan bagi seorang tua yang sudah lama mendambakan hadirnya anak keturunan yang akan melanjutkan pewarisan sejarahnya tiba-tiba ada perintah seperti itu ini bukan perkara yang mudah untuk tiba-tiba menerima dengan ikhlas bahwa ini betul-betul perintah dari Allah Maka keikhlasan ini menjadi poin penting di dalam proses kurban ini sehingga dalam satu ayat Allah mengatakan layyana lallaha luhumuha waladima'uha walakin yana luhut taqwa jadi bukan besarnya ukuran kambingnya bukan mahalnya ukuran harga sapinya bukan bagusnya tampilan hewan kebannya bukan tetapi yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah nilai ketakwaan nilai keikhlasannya niatnya niatnya untuk manusia atau untuk Allah agar dilihat bahwa saya bisa berkorban setiap tahun misalnya agar orang-orang mengerti bahwa saya ini orang kaya itu menjadi poin pertama poin utama bahkan sehingga bahkan kalimannya sangat jelas sangat rinci penyembelian itu kan mengalirkan darah mengalirkan darah menumpahkan darah binatang atau hewan hewan kurban kita kemudian yang tersisa adalah ada daging ada tulang ada bulu dan sebagainya dari binatang itu maka jadi yang apa yang akan sampai ini dengan kata-kata sungguh tidak akan sampai tidak akan sampai kepada Allah luhum lahmun itu daging kemudian dam darah yang mengalir begitu deras yang begitu banyak daging yang begitu bagus itu bukan itu yang sampai kepada Allah tapi ukuran keikhlasan ukuran ketakwaan kataatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka yang kedua adalah nilai kataatan nilai kataatan nilai kataatan ketika diperintah sesuatu yang berat walaupun berat seperti itu tapi Nabi Ibrahim bahkan Nabi Ismail mengikuti dan siap taat terhadap perintah itu nah teman-teman semua yang dirahmatilah Allah kita perhatikan bahwa kadang orang tua menginginkan kepada kita bahkan memerintahkan kepada kita sesuatu yang berat tetapi ada prinsip yang paling penting kita ketahui ketika orang tua meminta kita berharap kepada kita ya menyuruh kita itu tidak pernah punya niatan untuk memberatkan tidak pernah punya niatan untuk agar anak mendapati sesuatu yang buruk tidak pernah orang tua menyuruh kita mungkin membelikan ini tolong belikan itu tolong disapu depan tolong mencuci dan sebagainya itu semata-mata untuk kebahagiaan kebaikan kita kalau kita tidak dilatih sama orang tua pada saatnya nanti orang tua tidak ada ini contoh saja ya contoh maka kita tidak bisa melakukan apa-apa maka ketika di boarding ketika di asrama juga demikian lakukan ini sendiri ini sendiri ini sendiri lakukan ini secara bersama yang ini bersama ini bersama lakukan ini dengan cara yang rapi ditumpuk seperti ini dan sebagainya itu pasti adalah diawali dengan bahwa orang tua tidak pernah menginginkan keburukan atas diri kita kemudian yang ketiga yang paling yang juga penting kepada kita selain ketaatan yaitu kepasrahan kepasrahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang ketentuan semua ketentuan kehidupan kita semua apa akhir dari setiap proses yang kita jalani itu itu kita pasrahkan kepada Allah kita belajar ini adalah bagian dari kewajiban tetapi nilai yang kita dapatkan ya tentu sesuai dengan usaha kita apapun ya hasilnya itu tidak menyebabkan kita ketika berhasil menjadi sombong ketika tinggi kita menjadi menjadi merasa kitalah yang pintar gitu atau ketika kita mendapati hasil usaha kita itu tidak sesuai dengan harapan kemudian kita menjadi putus asa tidak kepasrahan kepada Allah ya kepasrahan kepada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala itu harus dimaknai dua yaitu sabar dan syukur kalau diberikan sesuai dengan yang kita harapkan kita bersyukur ya ketika Allah menentukan yang terbaik bagi kita ingat hasil terakhir itu adalah hasil yang terbaik menurut Allah untuk kita walaupun biasanya kita tidak tidak mudah untuk menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita nah yang kedua yaitu sabar ya ketika ada yang tidak sesuai dengan harapan kita kita tidaklah bisa bersabar ini ada pelajaran-pelajaran penting di di Idul Kurban kali ini sehingga Habib Fata berharap agar teman-teman bisa mengambil Ibrah mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail agar kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang ikhlas setiap amal kemudian juga bisa memiliki ketaatan yang baik pertama ketaatan kepada Allah kepada Rasulullah salam dan yang paling dekat dengan itu adalah ketaatan kita kepada orang tua dan yang ketiga semoga kita semuanya bisa memiliki tingkat kepasrahan yang baik juga kepada Allah atas semua ketentuan kehidupan kita tentang diri kita tentang fisik kita tentang keluarga kita dan sebagainya jangan pernah membanding-bandingkannya dengan orang lain kadang kita merasa kenapa saya lahir di keluarga ini saya kenapa orang tua saya seperti ini jangan milikilah kepasaran yang baik kemudian perbaikilah diri kita perbaiki diri kita kemudian tingkatkan keikhlasan kita tingkatkan ketaatan kita maka kepasaran itu akan menghadirkan kelegaan dan kemudahan tentunya dalam kehidupan kita kita akan memiliki dua sifat ketika kita mendapatkan nikmat yang baik nikmat yang besar kita akan mudah bersyukur dan berbagi kemudian ketika kita ketemu dengan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan harapan kita kita tidak akan mudah putus asa demikian banyak kekurangan dari Abi Abi mohon maaf yang sebesar-besarnya aku lukali hayta fastagfirullahaladzim liwalakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih